Kami hadir di sini, tidak ada niatan lain, tidak ada hal-hal yang kami ingin bapun, tidak ada sepertutupu kami, kami murni dari kampus kami, murni dari Allah, kami tercinta, tidak ada yang ingin menolongkan segala apapun, itu kira-kira-kira-kira, kita akan mengatakan kami, berkata-kira. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan, di bawah kuasa tirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Seperti Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas, yaitu mengenai aksi demo mahasiswa. Beberapa hari ini, teman-teman, muncul gerakan mahasiswa melakukan aksi ujuk rasa, dan mereka mengangkat terkait perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode. Kemudian ada penundaan pemilu, ada kelangkaan minyak goreng, kemudian kenaikan harga BBM pertama yang kemarin sudah naik, dan menyusul katanya mau pertalait dan gas LPG tiga kilogram. Itu yang membuat mahasiswa ini turun ke jalan melakukan aksi ujuk rasa kepada pemerintah. Dan ini semua sebenarnya bisa diatasi dengan ketegasan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin sudah memperingatkan menterinya, jangan bicara lagi terkait wacana penundaan pemilu. Tetapi sebenarnya, mahasiswa itu menginginkan sikap tegas Pak Jokowi sendiri. Bukan Pak Jokowi memerintahkan kepada menterinya untuk stop bicara wacana penundaan pemilu. Jadi dua hal yang berbeda. Tetapi okelah, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sudah bagus, diantaranya adalah stop membicarakan wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden oleh menterinya. Jadi karena kegaduan ini salah satunya memang disebabkan oleh menteri-menteri Pak Jokowi yang mengambil sikap mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Bukankah di awal pemerintahan Pak Jokowi itu pernah menyampaikan, tidak ada misi-visi menteri, yang ada adalah visi-visi presiden. Jadi artinya apa? Menteri itu tidak boleh bekerja sana kemari di luar konteks dari visi-visi presiden, karena menteri itu adalah pembantu presiden. Harusnya satu komando dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi. Tidak ada visi-visi menteri, yang ada adalah visi-visi presiden Jokowi. Nah tapi nyatanya di lapangan ini kok berbeda. Luhut menyampaikan terkait big data. Ada 110 juta orang yang setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara Pak Jokowi tidak mengambil sikap terkait big data yang disampaikan Luhut. Pak Jokowi bersikap kemarin itu supaya menteri itu stop membicarakan masalah itu. Ini kan di akhir-akhir, tapi di awal-awal ini tidak ada larangan dari Pak Jokowi. Terkait stop Luhut, jangan melakukan wacana-wacana yang berhentangan dan konstitusi. Harusnya di awal Pak Jokowi itu langsung menegur. Tapi ini kan dibiarkan beberapa hari akhirnya masalah ini menggelinding terus. Dan akhirnya membuat mahasiswa itu bergerak melakukan aksi unjuk rasa. Nah teman-teman, coba kita lihat aksi mahasiswa yang mulai menjamur terkait wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Kita baca berita teman-teman dari Kumparan News. Demo mahasiswa mulai menjamur. Salah satu isunya tolak presiden tiga periode. Aksi demontrasi mahasiswa mulai muncul ke permukaan merespon sejumlah isu nasional. Salah satunya soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan pemilu. Mereka menyatakan penolakan atas wacana itu. Demontrasi pun pecah di sejumlah daerah. Bahkan aksi nasional diwacanakan akan dilakukan di Jakarta pada 11 April mendatang. Sebelum itu demontrasi terjadi di Makassar hingga Bogor. Mahasiswa kembali turun ke jalan sejumlah kampus di Bogor melakukan aksi demontrasi pada Jumat 8 April sore. Mereka mulai demontrasi dengan berjalan kaki dari Tugu Kujang untuk menuju ke Istana Bogor. Berbagai sepanduk mulai dipentangkan oleh para mahasiswa. Mulai dari sepanduk berisi protes wacana tiga periode presiden hingga kenaikan harga minyak goreng. Masa mahasiswa itu diperkirakan sejumlah hitungan kekepolisian berjumlah tiga ratusan orang. Saat ini mereka berada di depan Istana Bogor, Jalan Juanda untuk berorasi, meneriakan yel-yel. Demontrasi yang digelar mahasiswa ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan seperti Jalan Botani Raya, Jalan Payajaran hingga Jalan Juanda dilanda kemacetan. Mereka berorasi menyuarakan empat tuntutan. Pertama adalah menolak. Tiga periode. Kedua, protes kenaikan minyak goreng. Ketiga, protes kelangkaan dan kenaikan harga BPM. Keempat adalah terkait perpindahan IKN, Ibu Kota Negara. Demontrasi penolakan penundaan pemilu di kota Makassar, Sulawesi Selatan diikuti mahasiswa dari berbagai kampus. Ratusan mahasiswa membelokade jalan nasional dan menghadang bus damri bandara Sultan Hasanuddin. Aksi pelokada jalan dan penyanderaan bus terjadi di Jalan Urib Somo Harjo, Jumat 8 April sekitar pukul 16.45 Wita. Indonesia sedang dalam genggaman kuat oligarki. Itu karena wacana penundaan pemilihan umum, padahal kan sudah sangat jelas konstitusi soal masa jabatan presiden. Sehingga ini wacana mencoba memperkosa konstitusi kita, kata seorang penggerak aksi amrin saat berorasi. Menurutnya, dengan kondisi sekarang ini, seharusnya pemerintah tidak membahas soal masa jabatan. Sebab, masyarakat kini sengsara akibat gempuran pandemi COVID-19. Selain itu, fenomena kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga pangan lainnya. Berbagai polemik saat ini dinilai tak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Dengan berbagai polemik ini, kami dari aliansi mahasiswa UMI menyatakan menolak penundaan pemilu, turunkan harga BBM, dan hentikan monopoli minyak goreng. Degasnya, demo penolakan penundaan pemilu di kota Makassar berlangsung di beberapa titik, seperti di jalan Urip Sumarjo, jalan AP Petarani, flyover, dan jalan Sultan Alauddin. Mahasiswa yang bergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Komisariat UIN Wali Songo, Semarang, menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur Semarang, Jawa Tengah, Jumat 8 April. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya menolak harga BBM dan BPN, hingga menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode. Aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat berencana menggelar unjuk rasa pada Senin, 11 April mendatang di Jakarta. Pengamanan ketat disiapkan oleh pihak kepolisian. Pada Kamis 7 April, jajaran Polda Metro Jaya menggelar rapat kesiapan pengamanan. Rapat ini dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol, Fadil Imron, dan juga Pangdam Jaya, Mai Jentendi, Untung Budiharjo. Pada kesempatan ini, Fadil menyatakan, siap menindak jika dalam aksi unjuk rasa ini menimbulkan kericuan dan tindakan anarkis. Namun apabila aksi ini dapat berjalan damai dan tertip, tentu saja pihaknya akan mengawal sampai selesai. Tapi kalau sudah menimbulkan keunaran dan tindakan anarkis, maka akan kita bubarkan. Kata Fadil di gedung Promoter Mapolda Metro Jaya dikutip dari situs resmi Kodam Jaya, Jumat 8 April. Ia juga meminta jajarannya yang bertugas dan bersifat persuasif dan melakukan pendekatan humanis kepada mahasiswa. Rencananya sebanyak 4.555 personel TNI Polri disiakakan. Bredar Poster atau Flyer Seruan, aksi unjuk rasa di media sosial pada Senin 11 April mendatang. Aksi ini menghasilkan namakan Tagar STM Bergerak yang titik aksinya berlokasi di Istana Negara. Dalam poster tersebut tertulis STM Bergerak sejabu de tabek. Tagar pantang pulang sebelum menang. Tagar ganyang ketidakadilan. Tagar tolak kenaikan harga BPM. Tagar turunkan Jokowi. Tagar hapus kesewenang-wenangan. Tagar berantas ke Zoliman. Selain itu muncul juga postingan seruan aksi 11 April. Bertuliskan Tagar Jakarta tutup sampai Tagar Jokowi turun. Serta mahasiswa dan rakyat bersatu. Dari semua postingan itu tidak tertulis pendanggung jawab aksi maupun kontaknya. Nah itu teman-teman fenomena terkini mahasiswa yang bergerak menjamur di berbagai daerah. Tidak hanya di Jakarta, di Makassar, kemudian Jawa Tengah, Cirebon. Ini juga ada aksi yang sama. Intinya adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian protes kenaikan harga BPM. Kemudian kelangkaan minyak goreng. Itu tuntutan dari para mahasiswa. Ini menarik teman-teman. Kenapa mahasiswa kok bergerak semua ini? Kalau saya menganalisa teman-teman. Karena ini disampaikan oleh petinggi partai politik. Kemudian menteri menyampaikan wacana-wacana seperti itu. Jadi kegaduan yang ditimbulkan mahasiswa. Ini akibat apa yang disampaikan oleh petinggi partai politik. Seperti ketahum PAN, ketahum PKP, ketahum Gulgar. Menyampaikan hal-hal seperti itu. Sehingga jangan salahkan kalau mahasiswa bergerak. Harusnya teman-teman, pemerintah itu mengantisipasi. Sejak awal itu di cek, dilihat. Terkait wacana-wacana yang berhentangan dengan konstitusi. Jika wacana itu berhentangan dengan konstitusi. Dengan undang-undang dasar 1945. Tentu akan menimbulkan gejolak. Nah gejolak yang dilakukan oleh mahasiswa. Aksi mahasiswa ini sangat saya pikir berbahaya. Kenapa? Kita ingat 98 teman-teman. Aksi mahasiswa yang berbondong-bondong menuju gedung DPR. Menuduki gedung DPR. Dan akhirnya meruntuhkan pemerintahnya Pak Harto. Itu harusnya menjadi pelajaran pemerintah. Dan sebenarnya Pak Jokowi juga pernah mengatakan. Orang yang mewacanakan Jokowi tiga periode itu adalah orang yang menampar muka saya. Kemudian orang yang mencari muka. Dan orang yang akan menjurumuskan saya. Nah benar saja teman-teman. Akibat wacana-wacana seperti itu bisa menjurumuskan Pak Jokowi sendiri. Nah bagaimana kalau mahasiswa bergerak semua? Ini kan berbahaya bagi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi itu ada benarnya. Orang yang mewacanakan itu, itu akan bisa menjurumuskan Pak Jokowi. Dan sekarang ini sudah mulai terlihat aksi demo di mana-mana. Dan apakah nanti 11 April akan ada unjuk rasa lagi teman-teman. Dan semua itu masih ada waktu bagi Pak Jokowi untuk menetralisasi keadaan. Caranya apa? Pidatolah Pak Jokowi di depan mahasiswa intinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Itu akan menyelesaikan masalah. Jadi mahasiswa menilai Pak Presiden Jokowi belum tegas terkait penolakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Nah ini yang diminta ketegasan Pak Jokowi. Tapi semua terserah kepada Pak Jokowi bagaimana endingnya dari aksi unjuk rasa mahasiswa ini. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.